BENDI MATARAM Bagian ke 153 Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh nenek Perempuan tua itu lalu memburu mereka dan menggigit mereka berganti-ganti sampai mulutnya berlumuran darah Bukan main berisiknya orang mereka, tak kalah hendak membalas memukul, Sang Aci menendangnya Dan kembali lagi mereka berempat, terbang ke udara dan jatuh tercerembab bagaikan layang-layang putus Sekarang pergilah tuan-tuan, cepat sebelum aku marah benar-benar Dasar kamu semua bangsa penghisap darah bangsaku, penyahlah Gerta Sang Aci, tanpa menyahut, mereka merangka-rangka bangun dan menghampiri kudanya Seperti lagi berlomba Belum lagi sampai sebuah benda bergemerincing menyambar tengkung mereka Kau terimalah uangmu 5 ringgit Teriak Sang Aci nyari, tapi awas Mulai hari ini, jangan kalian kangguru maini Kalau sampai selembar rambut nenek runtuh di tanah, keluarga kalian akan kucabuti nyawanya seorang demi seorang Sang Aci sengaja hendak menyiutkan semangat mereka Sehingga ia menggunakan suara gunturnya Tak menghirankan hati mereka bertambah kejut Dengan memberanikan diri, mereka memunguti uang 5 ringgit dan cepat-cepat menghilang dari penglihatan Sang Aci Melihat mereka kabur dan teringat akan kata-katanya sendiri Pemuda itu jadi puas dan terhibur Selama hidupnya, baru kali itulah dia menggunakan kata-kata tajam luar biasa Dan secara kebetulan, jatuh kepada mereka pula Kalau saja titis hari berada di situ, bukankah ia jadi berbesar hati? Gadis itu tak akan lagi menyaksikan dirinya Seakan-akan hatinya berada di pihak kompeni Tidak enteng luka perempuan tua itu Namun, melihat kebergian mereka, ia jadi bersemangat serta bersyukur Tanpa menghiraukan tata tingkat perkaulan umum Tiba-tiba, dia duduk bersimpu di hadapan Sang Aci Seraya menyembah Cucu perempuannya tak mau ketinggalan Gadis itu berlutut dan bersembah pula kepada Sang Aci Sambil menyusuti darah neneknya yang terus bercucuran dari mulut dan kepalanya Nek, berdirilah Sang Aci gugup Aku semuda ini betapa berani menerima sembahmu Perempuan tua itu lalu berdiri dengan mengisyaratkan cucu perempuannya Ia segera meladeni tetamunya Tak peduli seluruh tubuhnya, terasa nyeri luar biasa Ia memerlukan menyediakan air teh Tuan, minumlah teh kami Katanya setengah memohon Tentu, akan ku minum Sahut Sang Aci melegakan hati Neneng berdiri tegak, tak jauh dari meja Dengan tersenyum manis Ia ikut mempersilahkan tetamunya minum teh Kemudian ia memperkenalkan diri Sebenarnya, apa sebab mereka mengganggu nenek? Sang Aci minta keterangan Perempuan tua itu lalu mengisahkan riwayatnya Bahwa di daerahnya masih terdapat orang-orang Yang berbuat sewenang-wenang terhadap kaum petani Dengan kekayaan yang mereka memiliki Dapatlah dikuasai perekonomian daerah itu Demikianlah, maka mereka menghisap Dan memeras tenaga kaum petani Untuk mengenyangkan perut sendiri Dengan kekuasaan uangnya Mereka menyewa tukang-tukang pukul Polisi dan kompeni Lalu menguasai sawah dan ladang Mereka pula lah kelak yang menciptakan Sistem ijon dan tanam paksa Dengan begitu, kaum petani Seperti jadi binatang-binatang peliharaan mereka Suami nenek itu Yang bernama Karim Adalah salah satu korban mereka Di antara puluhan ribu petani Yang hidup dari sawah dan ladangnya Waktu mudanya Karim termasuk golongan priayi di daerah itu Karena merasa gaji tak mencukupi Ia mencoba hidup bertani Di desa itu Ia memulai mengadu untungnya Dibelinya sebidang tanah Dan beberapa petak sawah Tetapi seperti nasib petani-petani lainnya Lambat laun Ia terlibat dalam hutang Hal itu terjadi apabila musim panet jelek Atau apabila sawahnya terlanda banjir Dan semenjak itu Hidupnya Gali lubang tutup lubang Anggota keluarganya jadi berantakan Anaknya laki-laki lalu merantau Akhirnya Mendaftarkan jadi deserdadu Bagaimana kabarnya Hanya setan yang tahu Kini tinggal cucu perempuan satu-satunya Namanya Rojaya Panggilannya nenek Anak ini agaknya bernasib malang Kata perempuan tua itu Bersedih hati Emaknya pergi Mengikuti suaminya Dia kuamil Semenjak belum bisa beringus Setelah berkata demikian Ia merenungi nenek Berkata lagi Belum lagi Ia menemukan jodohnya Kakeknya sudah masuk ke liang kubur Selanjutnya Sang Aji tak memerlukan keterangan lagi Orang yang datang bersama tiga serdadu tadi Terang sekali adalah si lintah darat Ia sengaja menagih hutang Di waktu perempuan tua itu Belum habis masa duka citanya Pikirnya Kalau dia bisa membuatnya bingung dan terdesak Bukankah Bakal menyerahkan cucu perempuannya Sebagai barang tanggungan Kalau saja sang Aji Tak datang di rumah itu Rencana jahat orang itu Akan berhasil Karenanya Betapa perempuan tua itu Tak merasa berhutang budi kepadanya Katanya berulang kali mengesankan Besok pagi Berkelilinglah ke dusun ini Tuhan akan segera tahu Berapa banyak sudah Gadis-gadis Yang kena disereti manusia jahatam itu Dan mendengar hujan pertemuan tua itu Sang Aji menghela nafas Sesudah makan malam Perempuan tua itu Lalu membersihkan sebuah kamar Kemudian Neneng rocaya Mengantarkan sang Aji Memasuki kamar Sambil membawa Segelas air teh Seringkali Hawa hangat panas di malam hari Katanya dengan suara empu Tuhan orang asing Pastilah Tuhan Tak tahan menghadapi Hawa panas Kalau Tuhan ganti Butuhkan air teh lagi Tak usah Tuhan segan-segan Bangunkanlah aku Apakah Tuhan Janganlah panggil aku Tuhan Potong sang Aji Panggil aku kakak atau abang Neneng rocaya Memalingkan pandang Tak kalah mukanya Menatap sang Aji kembali Matanya bersinar-sinar Berkata setengah berbisi Apakah aku pantas Memanggil begitu terhadap Seorang tetamu Sang Aji tertawa menyahut Aku pun mempunyai seorang adi angkat Yang mirip denganmu Namanya Nur Aini Dia pun berasal Dari Jawa Barat Setelah berkata demikian Sekonyong-konyong Suatu ingatan Menusuk benaknya Terus saja Dia keluar kamar Dan berkata Kepada Neneng rocaya Nek Apakah neneng mempunyai seorang kakak perempuan Perempuan tua itu Menggelengkan kepala Dengan pandang hiran Berbareng menebak-nebak Mengapa? Katanya Dia mirip dengan adi angkatku Dialah cucu perempuanku satu-satunya Perempuan tua itu Menegaskan Sang Aji kembali ke kamarnya Dan tak berbicara lagi Dan malam itu Ia bergulang-guling Tak dapat memejamkan mata Kesanya setelah berpisah dari titis sari Terlalu banyak Dan saling mengedapkan Hatinya murung Lesu dan kehilangan kegembiraan Melihat neneng rocaya Ia agak terhibur Tetapi Bila teringat akan nasib keluarganya itu Ia jadi ikut prihatin Kira-kira waktu subuh Pendengarannya yang tajam Mendengar langkah kaki Belasan meter jauhnya Lalu Ia mendengar pula Suatu ucapan Otong Dharma Wijaya Kena jebak dua hari yang lalu Menuruh dugaan Ia dibawa ke Jakarta Mari cepat Kalau nasib baik Dia masih bisa kita tolong Mendengar orang menyebut nama Otong Dharma Wijaya Hati Sang Aji terkesiap Ia terus membuka jendela Dan melesat keluar Dengan cepat Ia menyusul mereka Orang-orang yang belum dikenal itu Berlari-lari Mengarah ke barat Sama sekali mereka tak mengetahui Sedang dikuntit Sang Aji Mereka lari terus Hingga lima- lima sampai jauhnya Di depan sana Terlihat suatu perkemahan Itulah perkemahan militer Yang dijaga sangat rapat Sekali menjejak tanah Sang Aji terbang melintasi mereka Lalu menghadang di depannya Dan melihat pemuda itu Orang-orang terperanjat Sampai berjeringkerak Hampir berbareng mereka membentah Siapa? Kalian bilang Otong Dharma Wijaya kena jebak Apakah dia ketunjung biru? Kau siapa? Aku muridnya Ngacau Mereka membentak Dan dengan serentak Mereka menyerang berserabutan Nanti dulu Sang Aji mundur Aku benar-benar ingin memperoleh keterangan Namun mereka tak mendengarkan ucapan Sang Aji Serangan bertambah gencar Dan berbahaya Terpaksa Sang Aji menangkis Sekali membalikan tangan Tenaga mereka kena dipunahkan Kalian tadi Membicarakan perkara otong Dharma Wijaya Aku kenal dia Masa aku tak boleh minta penjelasan Kembali Sang Aji menegaskan Kalau kau mau membunuh Bunuhlah kami cepat-cepat Bentar seseorang berawakan tinggi ramping Mengapa aku harus membunuh kalian? Sang Aji heran Tadi mereka melihat gerak Sang Aji Yang asal-asalan Meskipun demikian Mereka mati kutu dengan berbareng Kalau saja bermaksud jahat Mereka bukan merupakan lawan yang berarti Dan memperoleh pertimbangan demikian Orang itu lalu maju Dan membungkuk hormat Otong Dharma Wijaya Adalah kakak seperburuan kami Berempat Beliau memang terkenal Dengan julukan Kitunjung Biru Kalau kau mengaku Murid Kitunjung Biru Masa Kami berempat Tidak kenal Karena adik seperburuan Kitunjung Biru Hanya empat orang Hasan Kolil Marta Dan aku si Ali Item Barulah Sang Aji mengerti Apa sebab mereka Tiba-tiba menyerang Segera Ia bersikap Memperbaiki kesalahannya Menyahut dengan suara rendah Sesungguhnya Tak berhak aku menjadi Murid Kitunjung Biru Ia tak pernah memberi ajaran padaku Hanya saja Ia pernah memberi petunjuk-petunjuk Berolah semadi 12 kata jumlahnya Tenangkan pikiran Lupakan perasaan Kosongkan tubuhmu Salurkan hawa Matikan hati Hidupkan semangat Bukankah begitu? Mendengar kata-kata Sang Aji Mereka memekihiran Setelah saling pandang Sekonyong-konyong Mereka datang berhubung Itulah ilmu semadi perguruan kami Yang tiada bandingnya Seru yang berawakan pendek Dengan girang Dialah yang bernama Hasan Tetapi Kalau kau pernah menerima petunjuknya Apa sebab Tak pernah memberitahukan kepada kami? Kalau dibandingkan dengan ilmu saktinya Sudah barang tentu Ilmu petunjuk Kitunjung Biru Masih kalah jauh Tetapi Sang Aji Seorang pemuda yang mulia hati Ia tak sampai hati Membuat mereka tersinggung kehormatannya Atau mengecewakan hati mereka Apalagi dalam hati pemuda itu Senantiasa menaruh hormat Kepada Kitunjung Biru Maka dengan tajim Ia berkata Kitunjung Biru Seorang pahlawan yang berjiwa besar Dan luhur budi Dalam kesibukannya Betapa dia sempat Mengabarkan hal itu kepada kalian Setelah berkata demikian Segera Ia memperkenalkan namanya Kemudian minta keterangan Tentang Kitunjung Biru Sebenarnya kabar itu kurang jelas juga Kata Ali Item Ia digabarkan bertemu dengan sahabat lamanya Namanya Malawir Kami pun kenal orang itu Meskipun Ia bukan termasuk golongan kami Yang berani mengangkat senjata melawan Belanda Tetapi Ia berpihak kepada kami Sudah banyak sekali Ia berjasa kepada kami Kecuali melindungi orang-orang gagah Yang masuk di kota Cirebon Ia pun membantu menyediakan Perbekalan-perbekalan Tetapi hari itu Rupanya Ia lagi naas Selagi menerima kunjungan Otong Dharma Wijaya Mendadak rupanya Kena sergap Meskipun tidak Gampang-gampang kena dikalahkan Akhirnya Tertangkap juga Kabarnya Ia kini dibawa ke daerah barat Mendengar kabar itu Hati Sang Aci terperanjat Sampai berjingra Sesungguhnya Sudah satu minggu lamanya Ki Tujung Biru Dengan tujuh orang pengikut Sultan Kanoman Yang berontak melawan Belanda Diam di rumah Malawir Untuk menghadang pasukan Belanda Yang hendak mengadakan Pameran kekuatan senjata di Cirebon Malawir Berasal dari Kuningan Semenjak kanak-kana Ia kenal Apa arti perjuangan rakyat Menuntut keadilan Karena itu Ia tak segan-segan Ia ikut membantu perjuangan Rakyat Jawa Barat Melawan Belanda Terhadap Ki Tujung Biru Ia selalu menaruh Hormat Dan mengagumi Memang Nama Ki Tujung Biru Sangat terkenal Di daerah Barat Sebagai seorang pejuang gaib Yang pantang menyerah Dari mulut ke mulut Namanya dinyanyikan orang Tak terkecuali Golongannya Yang mempunyai darah prajurit Dalam tubuhnya Itulah sebabnya Ia merasa Memperoleh suatu Kerumatan besar Tak kalah pahlawan itu Mengunjungi rumahnya Apalagi Ki Tujung Biru Menyatakan pula Hendak berdiam Untuk beberapa hari lamanya Apakah kau bisa menerima aku? Ki Tujung Biru Menegas Mengapa tidak? Aku ini adalah musafir Tak bermodal Yang kebetulan memperoleh tempat Untuk bermukim di sudut tanah ini Bumi dan langit ini Adalah milik kita Sahut malawir Dengan penuh semangat Tapi aku membawa tujuh orang Kau boleh membawa seratus Dua ratus orang Apa bedanya? Asal saja Rumahku ini bisa menampung sejumlah itu Cuma saja Kepala kampungku Bukan manusia baik-baik Dia bergundal Belanda Sampai ke bulu-bulunya Kita harus berhati-hati Hmm Apakah dia lebih hebat daripada engkau? Eh Apakah aku ini? Aku ini manusia tua Makin jadi manusia kropos Lain halnya dengan dirimu Kau bertambah kuat dan perkasa Mana bisa? Sahut Ki Tunjung Biru Dengan tertawa riuh Aku termasuk golongan manusia Yang kalah perang Mana bisa aku menjadi manusia mirip Kata-katamu? Mereka terus berbicara Perihal suka duga Perjuangan bangsa Teman-teman Ki Tunjung Biru Yang diterima dengan ramah hati Dan kelabangan dada Sebentar saja Sudah merasa menjadi satu keluarga besar Mereka ikut pula Menyumbangkan sebercik pengalamannya Demikianlah Pada hari pameran kekuatan senjata Ki Tunjung Biru Keluar bersama tujuh orang kawannya Mereka pula lah Yang mengadakan kekacauan Sehingga menerbitkan suatu bentrokan senjata Waktu itu Sang Aji dan Titisari Berada pula di tempat itu Hanya saja mereka tak melihat Ki Tunjung Biru Karena kerumunan manusia Menjelang malam hari Ki Tunjung Biru Balik ke pondoknya Ketujuh kawannya Tiada seorang pun yang gugur atau terluka Bahkan mereka nampak kian bersemangat Pandang mata mereka berkilatan Penuh dengan ketegaran hati Mereka disambut dengan gimbira Oleh malawir sendiri di pintu pagar Kata orang itu Kalian pulang dengan selamat Itulah yang kami harapkan Aku ikut menyatakan syukur Sedalam-dalamnya Ki Tunjung Biru Hendak segera menjahut Mendadak saja Ia seperti memperoleh suatu firasat Kurang beres Sebagai seorang ahli tata semadi Pendengarannya menangkap tata suara malawir Yang tertekan-tekan Alisnya terus saja berdiri menegas Kau kenapa? Malawir tak segera menjawab Tubuhnya nampak bergetar Sekonyong-konyong ia melompat bergulungan Ke tanah sambil berteriak Lari rumah penuh bangsat Hampir berbareng dengan teriakannya Terdengarlah suara berisik Dan muncullah 10-12 orang Dari pojok halaman Mereka melontarkan senjatanya Dengan bareng ke arah malawir Malawir telah bergulungan serendah tanah Karena itu ia bebas dari sambaran senjata Dengan gagah ia berdiri dan berseru nyaring Kalian sudi menjadi anjing-anjing belanda Bagus Jangan harap aku bisa berbuat begitu Malawir bangsat Biarpun anjing Tapi kami anjing terhormat Sebaliknya Kau membiarkan dirimu Jadi anjing orang gelandangan Apakah itu bukan anjing budu? Sahut seseorang Yang berawakan pendek gendut Biarpun aku anjing budu Tapi aku bisa cari makananku sendiri Bagaimana dengan kau? Biarpun jadi kepala kampung Tapi monyangmu Tak bakal kemasukan nasi Kalau tidak menjilat-jilat pantat Belanda dulu Kau bisa bilang apa? Dengan menjerit Kepala kampung itu Terus melontarkan belatinya Tanah buahnya segera pula bergerak Di sini teranglah Betapa besar pengaruh pemerintah Belanda Pada waktu itu Mereka sudah bersedia Menjadi hamba Dan pembantu-pembantu Yang boleh dipercaya Melihat Malawir dalam bayak Kitunjung Biru Terus melesat melindungi Ketujuh kawannya Merambu dengan berbarang pula Ternyata Anak buah kepala kampung Tidak hanya 10-12 orang Sebentar saja Halaman rumah Malawir Hampir terpenuhi Meskipun demikian Hati Kitunjung Biru Tidak ada gedar sedikit pun Bagi dia Mereka masih merupakan Makanan empu belaka Kawan-kawannya pun Demikian pula Dengan penuh semangat Mereka menyerang Dengan gesit Dan cekatan Sebentar Mereka menerjang ke depan Kemudian bergerak Merabu kaki Mereka semua adalah Pejuang-pejuang Yang berpengalaman Mendengar percakapan Antara Malawir Dan kepala kampung Dengan sekilas saja Sudah bisa memperoleh Kesimpulan Ternyata Sepeninggalan mereka Malawir Kena grebek Karena kalah jumlah Dia kena ditawan Dan terpaksa Untuk menjebak mereka Tetapi Dasar Malawir Keturunan seorang prajurit Tak sudi ia berhianat Dalam keadaan terjebit Masih bisa Ia memberi peringatan Berbareng melindungi diri Dalam keadaan kacau itu Sekonyong-konyong Muncullah satu peloton Pasukan Belanda Dari balik pagar Pasukan itu Terus melepaskan Senjata bidiknya Menyaksikan itu Itunjung biru Meluap Aumarahnya Terus saja Ia memakit dalam hati Benar-benar jahat Kepala kampung janam itu Rupanya Sudah semenjak berapa hari ini Dia mengintai aku Tetapi Kepala kampung itu Masih juga Mau bersandiwara Mendadak saja Ia menjerit kaget Sambil mundur Lalu mengarah kepada Malawir Sambil berteriak menyesali Malawir Kalah yang cari Mampusmu sendiri Coba Kalau kau siang-siang Sudah menurut kata-kataku Masa Kau perlu diurus Militer Belanda segera Sekarang Jalan untuk Memperi ampun padamu Benar-benar tertutup Betapapun juga Masa Aku sampai hati Melihat kamu menjadi Bangkai di depan mataku Mendengar ucapan Kepala kampung Malawir Terhenyak sejenak Mendadak Tertawa bergelak-gelak Lalu berkata Nyaring pula Ambi Kau ular berbisa iblis Biarpun kau mengaku Malaikat Masa mataku buta Malawir Benar-benar tak kuasa lagi Menahan amarahnya Nafasnya Lantas saja Menjadi tersengal-sengal Dadanya turun naik Dengan cepat Kemudian berputar Ke arah kitunjung biru Kawan-kawan seperjuangan Kalian larilah Biarlah hari ini Aku mengadu nyawa Matipun aku rela Sehabis berkata demikian Malawir Benar-benar tak takut mati Ia terus menyerbu Untuk membuktikan ucapannya Hanya saja Ia berlaku nekat Gerak-geri Membabi buta Meskipun Ia bisa menjatuhkan Beberapa orang Yang menghadang serbuannya Namun tubuhnya Tak bebas pula Dari hantaman Senjata lawan Sebentar saja Tubuhnya Telah berlumuran darah Sudah barang tentu Kitunjung biru Dan kawan-kawannya Tak tinggal diam Mereka sadar Akan sandiwara Kepala kampung Mereka tahu Bahwa semenjak siang-siang Kepala kampung Sudah mengatur Persiapan dan jebakan Karena itu Begitu melihat Keadaan kawannya Benar-benar Benar-benar hendak Mengadu nyawa Mereka mencoba Mendesak lawan-lawannya Untuk bisa menolong Tetapi Maksud itu Tak gampang-gampang Bisa diwujudkan Kecuali Antek-antek Kepala kampung Memegat Arah tujuannya Pasukan Kompani Yang menembak Dari belakang Bunggung Mulai merangsak Pula Kemudian Terjadilah Suatu adegan Yang membuat Kitunjung biru Tak bisa berkutik Dari dalam rumah Muncullah Istri Malawir Dan empat orang Anggota keluarganya Itulah anak-anaknya Mereka digiring keluar Dengan ancaman senjata Tangan mereka diikat Dan mukanya bengap Terang sekali Bahwa mereka Habis kena hajar Ambit terus berkata Lantang Malawir Jawamu sudah diambang pintu Sekalipun begitu Aku masih memberi kesempatan Kau menyerah atau tidak Kalau kau tetap nekat Istri dan anak-anakmu Akanku sembelih dahulu Sebelum kau terampas mampus Karena ancaman demikian Malawir yang sudah kalap Terhenyak sejenak Sekonyong-konyong Tertawa berkakakan Menyahut lantang Sambil menyemburkan ludah Ambit Kau bisa mengapakan istri dan anak-anakku Kau cuma bermulut besar Kalau kau berani Hayo Cobalah buktikan ancamanmu Di luar dugaan Si kepala kampung Benar-benar membuktikan ucapannya Dengan tangannya yang perkasa Ia mencengu anak Malawir Yang paling kecil Terus ia membantingnya ke lantai Ia merebut pedang salah seorang Kemudian menetak leher anak Yang tak berdosa itu Dengan sekali tebas Melihat adegan yang tak terduga itu Semua orang yang menyaksikan Menjerit kaget Ki tunjung biru tak terkecuali pula Dengan menggertak gigi Ia hendak melesat Tapi tau-tau punggungnya Telah kena ancaman Beberapa batas lara senjata Begitu ia menoleh Ia terus diringkus Oleh sepuluh orang serdadu Sehingga Tak dapat berkutik lagi Pada saat itu Terdengarlah gerung Malawir Orang itu terus melesat Melompati si kepala kampung Orang-orang yang berada di depannya Kala itu seperti kehilangan tujuan Mereka tertegun Melihat kepala kampung Melakukan penyelembelian Di luar dugaan Itulah sebabnya Seperti seseorang Yang tertegas dari belenggu Malawir Berhasil menghampiri si kepala kampung Si kepala kampung terperanjat Terbebasnya Malawir Dari hadangan anak buahnya Berada di luar dugaannya Seketika itu juga Pucatlah wajahnya Tadi ia hanya bermaksud Menunjukkan kegerangannya Untuk merebut simpati militer Belanda Ia yakin bisa berbuat Seleluasa-leluasanya Dengan tak usah takut Akan kena balas Malawir Tak taunya perhitungan Melesat sama sekali Karuan saja Ia jadi kelabakan Sedetik itu Ia menyiratkan pandang Kepada pasukan Belanda Untuk meminta pertolongan Tapi pada saat itu Mereka lasih sibuk Meringkuski tunjung biru Dengan kawan-kawannya Malawir Malawir Dan Ambi mundur Dengan setengah lamkah Marilah kita berbicara Lihat Istri dan anak-anakmu Yang lain jatuh pingsan Tak sadarkan diri Kalau tidak kau tolong cepat-cepat Mereka bisa mati semua Pada saat itu Penglihatan Malawir Sudah kabur oleh deru hatinya Dengan berteriak tinggi Ia melompat Menerkam Ambi Menyebutkan pedangnya Pedang itu mengenai bunda Namun Malawir Seperti memperoleh kekuatan gaib Tanpa mengeluh sedikitpun Ia menyerbukan diri Dan diserbu dengan cara demikian Ambi seperti kehilangan daya Apalagi hatinya Sudah jadi kejut Karena merasa salah Ia kena tendang perutnya Lantas dadanya Lantas pinggangnya Begitu tubuhnya meliu Pedangnya terlepas Dari genggamannya Tangan Malawir Terus merebut pedang itu Malawir Malawir Malah kita berbicara Masih saja Ia sempat berteriak Tetapi Malawir Sudah kalap Dengan satu sabetan Leher Ambi Menglundung di lantai Sementara itu Anak buah Ambi Seperti tersadar Mereka terus maju Menghujani serangan maut Seketika itu juga Tubuh Malawir Jadi rontang ranting Sekalipun demikian Malawir tak sudi Mengadu kesakitan Ia seperti kehilangan ingatan Dengan berputar Ia menatap lawan-lawannya Lalu berjalan Menghampiri mayat anaknya Kena tatapan penglihatannya Orang-orang mundur Satu langkah Bulu kuduk mereka Mengridik Mereka tak bergerak lagi Dengan demikian Malawir bisa menghampiri Mayat anaknya Ayo Ayo Terdengar suara Malawir Setengah merinti Ia terus merangkul Tubuh anaknya Sudah barang tentu Tubuhnya Kena siram Darah anaknya Namun Ia tak mempedulikan Benar-benar Gerak-gerinya Bagikan seseorang Yang sudah Kehilangan Kewarasan otak Mendadak saja Ia seolah-olah Teringat sesuatu Serentak Ia berdiri Dan menyambar Pedangnya lagi Lalu Menyerbu Lawan-lawannya Pada saat itu Seluruh tubuhnya Telah tertutupi darah Sehingga mirip Hantu merah Yang muncul di malam hari Dan oleh kesan itu Mereka yang tadinya Memusuhinya Seperti terpaku Itulah sebabnya pula Korban-korban jatuh lagi Seorang demi seorang Kena ditewaskan Dan dirusak tubuhnya Lambat laun Ia kehabisan tenaga juga Maklumlah Seluruh tubuhnya Sudah terkoyak-koyak Sebentar saja Ia jatuh terkelungkup Di atas lantai Kawan-kawan Kitunjung Biru Terharu bukan main Menyaksikan Kesetiaan Dan keperwiraan Malawir Mereka mencoba Merenggutkan diri Dari lingkusan Pasukan Belanda Namun tenaga mereka Tak mengizinkan Untuk bisa berbuat banyak Salah seorang Lalu menyiratkan Pandang kepada Kitunjung Biru Seraya berteriak nyaring Minta pertimbangan Otong Dharma Wijaya Bagaimana? Kitunjung Biru Menarik nafas manja Menyahut sedih Di saat seperti ini Janganlah kita menjadi kalap Umur kita berada di tangan Tuhan Kalau Tuhan Masih mengizinkan kita Mencenak nafas Kita masih bisa Berbuat yang lain Setelah berkata demikian Ia mengarahkan pandangannya Kepada keluarga Malawir Berseru nyaring Malawir Kau seorang laki-laki Sejati Kalau umurku masih bisa panjang Akanku persembahkan Sisa hidupku Untuk keluargamu Aku melihat Keberanian Dan sifat kepahlawananmu Yang patut jadi Suri teladan Untuk ditiru Karena itulah Terimalah hormatku Sehabis berkata demikian Mulutnya Sudah kena tampar Seorang sirsan Yang berada di dekatnya Setelah itu Dia dibawa pergi Bersama Kawan-kawannya Dia Dihli